hai hai oke sahabat multi-pro Hai saya akan menjelaskan mesin last multi-pro eg200 ASC ini mesin last dengan kapasitas 200 ampere kapasitas 21 ampere single fast bisa menggunakan listrik jenset ya sini ada tulisan 450 watt untuk berat mesinnya itu sekitar 3,8 kilo ya ini sesuai buat di pelas asesorisnya kita buka unitnya nih mesin last dalam kondisi baru ya saya akan tes ini lumayan kecil ya karena nih tipenya expert ya tipe expert 200 ampere nih saya akan tes ekstrim asesorisnya dia ada kacamata lasnya ya ada kaca las ini terus ada tali untuk mesinnya untuk mempermudah mesin ini dibawa kemana aja ya terus ada keterangan service center lumayan banyaknya service center nya ada nomor call center juga oke kita buka yang lain ini ada chipping hammer dan sikat ya ini sikat untuk pengelasan di elektroda nih sangat diperlukan sekali ini sebenarnya sikat ini terus ada elektrod holder elektrod holder dengan kapasitas 200 ampere nih karena disini ini colokannya besar ya ini kapasitas 200 ampere nih berarti sangat meyakinkan mesin ini bisa sampai 200 ampere nih jadi aksesorisnya tuh terus ini air claim ada air claim nya terus unitnya nanti saya akan buka nih saya akan balik ini unitnya di dalamnya ada topeng las topeng las manual yang harus di rakit dulu nih jadi ini sangat diperlukan ya topeng las manual untuk menghindari radiasi ya radiasi waktu di pengawasan ini supaya kulitnya tuh nggak terkelupas ya atau matanya nggak sakit ini unitnya udah saya buka EG-200 ASC ini 200 ampere ya 200 ampere 450 watt ini multi pro expert ya ini memang benar-benar murni keluarnya 200 nanti kita coba tes nah disini duty cycle mesin 60% itu di 200 ampere ya jadi 60% itu di pemakaian 200 ampere jadi jika ngelasnya kurang lebih sekitar 2 jam maka dia ada waktu sekitar 15 menit untuk istirahat ini 60% 100% duty cycle itu di ampere 155 ya 155 ampere kalau dari pembacaan speknya mesin ini memiliki duty cycle yang sangat bagus ya sangat kuat karena disini dia bisa 60% dan bisa 100% ya jadi ini mesin yang sangat murah dengan kualitas ampere yang sangat bagus ya ini suite on off untuk mesin on off mesin ini ini kipas untuk pendingin untuk kapasitas 200 ampere saya rasa kipasnya ini kurang kurang besar nih kecil ini untuk panel bagian depannya ini pengaturan ampere nya ini untuk lampu duty cycle yang tadi saya bilang lampu duty cycle ini lampu untuk indikator on off mesinnya ya kapasitas 200 ampere nah disini saya akan tes ekstrim sekali dengan kawat last yang LB ini LB ya LB yang 2,6 dan LB yang 4 mili ya 4 mili ya 4 mili kita akan tes kita colok dulu mesinnya suara mesinnya cukup halus untuk pendinginannya cukup maksimal karena disini dia ada rongga-rongga ini jadi dia awal panasnya itu cepet keluar ya terlihat keluar jadi sangat bagus nah saya akan pasang untuk r-clamnya 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 di posisi minus untuk elektrod holdernya ada di plus saya akan tes dengan ampere ini kapasitas 200 ampere nah disini kan kita bingung ini skalanya nah disini ada skala 1,2,3,4,5 ya untuk satu stripnya ini dari angka 1 sampai angka 2 ini dia mewakili sekitar jadi satu strip ini dia mewakili 50 ampere ya jadi kalau kita hitung disini itu dia berarti 50 ampere kalau di angka 3 ini itu berarti 100 ampere kalau di angka 4 150 ampere di angka 5 200 ampere jadi kalau misalkan kita mau ngatur di 70 ampere itu berarti kisaran disini karena ini ada 50 60 dan 70 karena disini yang P3 ini 100 ampere kita tes di 70 ampere dengan kawat LB 2 2 2 3 4 5 5 5 6 kita kurangi ampernya dan menunjukkan apus 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 kawat plus lb ini agak susah ngelasnya ya tapi ini masih bisa nyala ya istilah itu masih bisa meleleh Hai dengan kawat plus lb itu masih bisa ngelas kita akan tes dengan 4 mili 4 mili dengan ampere maksimal 200 ampere hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati